Alhamdulillah hari ini saya katakan bahwa lebih hari ini saya akan sampaikan ke masyarakat pengacara bahwa semua pengacara akan berbundang jadi proses apa pun berbundang tapi saya sampaikan dulu oleh pengacara dan saya akan tapi dengan catatan karena memang kewarnaan cipta batasat hanya menengahkan tidak punya kumpul-kumpul gitu ya jadi ya di tengah suasana hujan warga Pondokacang Timur melakukan timur di halaman kelurahan dan langsung ditemui oleh Lura Murtado terima kasih Oh iya sekarang ini tidak dipenuhikan selama dua tahun itu sampai tadi pun ada bahwa dia tidak memutus pengukuran kita mesti jaga makhluk pemerintah kita wakamkan diri kita kita wakamkan badan kita kita pertahankan kita kita pertahankan ya tempat keluarga dimana misalkan nggak ada sebenarnya pertemuan di luar perurahan dan tidak dipanggil segala macam penggarap dengan yang punya HGB ini juga tanah wakaf juga ini belum ada serat tanah tanahnya siapa yang dari warga yang mau ngomong siapa yang siapa siapa Pak Mariano Pak Mariano usia berapa Pak usia berapa usia 56 Pak terkait ini ya seperti apa sih Pak bisa diseritakan hujan-hujan sebenarnya kita masih dalam nego dengan ibu pengacara itu kemarin kita sudah disepakati tapi belum di ya baru hanya musawarah kalau per meter itu di apa namanya dihitung 500 atau uang namanya uang perahiman 500 lalu sama relokasi ternyata kita kan lagi musawarah dulu ya tapi tiba-tiba saat ini ada pengukuran walaupun itu secara pribadi ini bulan puasa orang yang lagi puasa jadi emosional akhirnya kita batal apakah itu gak berdosa saya tadi udah langsung temuin Pak Ibu Desi kenapa jadi begini mereka gak bisa jawab itu aja mulai kapan nih permasalahan ini Pak ini udah lama sudah lama sekali misalnya lagi bersengketa sudah ada pertemuan sebelum-sebelumnya gak Pak? sudah itu ada pertemuan ini pertemuan yang terakhir kemarin sudah dilanggar artinya tidak menunggu kita hanya ada beberapa bagian yang tiga tiga apa warga yang memang bisa kejual itu karena terindimidasi oleh pihak luar sehingga mereka melepas tiba-tiba diukur kita gak tahu dan RTR tidak diribatkan itu luasnya berapa dan dimana tepatnya itu Pak? ini seluasnya termasuk kelurahan Pak masuk kelurahan? iya dari kelurahan sekolahan dari Bukesma semua ini termasuk tanah apa ini? ini tanah garapan Pak tanah garapan berarti sudah berapa lama ini Pak? sudah pulang tahun kita sudah puluhan tahun sebelum PT itu masuk kita sudah masuk keluar di sini lalu hari ini Alih Waris atau siapa itu Pak yang datang ke kelurahan ini? kita penggara semua yang datang ke kelurahan memprotes pemasangan CCTV sama pemasangan pelang pada saat ini ada? tadi saya lihat ada pelang 5 pelang di mobil yaitu renjana memasang yang di depan sama di dalam Bapak Padang sama Pak Saripudin sama Pak Marta tapi saat ini selesai dari ini saya belum tahu lagi mereka memasang CCTV itu untuk apa? saya kurang tahu mungkin nanti ada warga yang mau matain apa namanya? pelang jadi makanya saya proses sama Pak Lurah untuk dibongkar ini hari harapannya ke kelurahan apa Pak? ya saya harapannya Lurah baru ini semoga bisa melindungi warganya itu aja karena sebagai Lurah yang baru memang memang belum apa namanya belum paham berikut-berikut warga tapi paling tidak permasalahannya sudah tahu pada waktu terapet pertama di kelurahan setelah ini nanti kalau misalkan belum terimplementasi dengan baik Pak nanti apa langkah selanjutnya Pak? ya kami tetap akan menindaklanjuti apa namanya musawarah sampai ketemu titik akhirnya siap terima kasih ya Pak Assalamualaikum ini tanah ini milik Bapak Haji Edi Liu SHGB nomor 3439 tanah ini dalam pengawasan kata hukum Isalo Office di Laramu Masuki menguasai dan mendirikan bangunan tanpa ijen serta musa agama 5 tahun 6 bulan mohon izin dengan Bapak Lura Murtado Bapak Lura Pondokacang Timur Pak terkait kegiatan masyarakat tadi di halaman kelurahan Pak saya sangat menyesali saja karena saya sebagai pelayan masyarakat tidak bisa sebetulnya mempilih kasih terhadap orang yang mengklaim kalau itu adalah haknya atau tanahnya sampai lagi dia sudah membawa bukti otentik begitu itu memang itu persoalan sudah berpuluh-puluh tahun bahkan sudah berbegati lurah nah karena pas saya tugas adalah kebetulan memang jiwa saya saya akan mengasas sebagai seorang pemimpin sebagai pelayan masyarakat masyarakat dia izin ke saya untuk mediasi saya izinkan bahkan saya kumpulkan karena apa karena saya juga ingin tahu persoalannya ada apa sih maka saya undanglah masyarakatnya untuk ketemu yang mengatasnamakan kalau itu tanah dia ketemulah masyarakat di sini semuanya dengan yang namanya Budesi itu nah setelah pertemuan saya cuma hanya membuka saya tinggal kelanjutan mereka ada dego apa segala macem nego harga kan setelah mereka nego harga mereka berkelanjutan berkelanjutan tanpa sementauan saya berkelanjutan mereka udah masing-masing lah telepon Budesi sendiri ketemuan dimana gitu di luar kelurahan karena saya cukup sekali mediasi kapan itu pak? aduh karena apa ya saya baru duduk 2 hari atau 3 hari nah saya cukup sekali itu saya untuk mediasi nah selanjutnya saya tidak mau tidak tahu lagi perkembangannya nah tiba-tiba karena sudah ada beberapa orang yang deal deal itu artinya cocok harga cocok harga dia bongkar dia juga bongkar sendiri kan gitu dia mengakui bahwa memang bukan hak dia tanah dia maka eh apa namanya dia sudah bongkar tempatnya sendiri nah bagaimana cara membayarnya kan harus diukur dulu contohnya 1 meter 1 juta kelohimannya kan kalau mau dibayar harus diukur dulu nah karena yang tiga rumah itu sudah ases sudah oke sudah siap maka diukurlah untuk apa pengukuran itu untuk membayar seperti itu yang mengukur dari mana tiba-tiba dari pihak ini pihak apa namanya pihak yang mengkrim yang punya HGB Hakuna Bangun Edileo nah diukurlah sama dia untuk apa pengukuran itu untuk pembayaran nah pihak Edileo dia tahu kalau tidak akan semudah itu kayak gitu tapi dia mengimbangi masyarakat yang sudah menyadari dia respon yang belum menyadari yang tidak masalah begitu gitu setahu saya dia izin memang kan gitu nah kapasitas saya saya melarang kan sudah jelas memang tiga orang itu sudah membongkar rumahnya sendiri nah ternyata satu sisi itu ada dua yang krim tanah itu gitu loh nah orang-orang yang merasa memang sudah mencari keuntungan disitu yang sudah dikontrakin tanahnya dia nggak tinggal disitu tapi dia hasilnya dia makanin terus diambilin terus setiap tahun setiap bulan ya mereka keberatan dong kalau itu digusuh padahal jatah-jatah yang punya HGB Edileo nah yang tidak punya HGB yang namanya Pak Santo dia tetap mempertahankan nah saya nggak tahu tuh mereka berdua bagaimana kan gitu yang satu lagi siapa Pak? Santo satu lagi? satu lagi Edileo oh gitu Edileo nah mereka memang katanya masih naik perkara gitu merasakan masyarakat juga sudah tahu banget gitu naik perkara nya ke mana itu Pak? eh eh ke polda tapi eh sudah untuk kayaknya sudah sudah clear gitu jadi sekarang yang Edileo ditangani sama Pores yang Santo ke polda Edileo ke polda sudah ke polda puluhan tahun tapi memang tidak kuat untuk menjerat Edileo tidak kuat maka keluar S3 eh kurang kurang cukup bukti hmm nah akhirnya Edileo laku ke polda puluhan sini kan gitu ya memang memang lagi proses tadi disindir-sindir ada BPN ada aset termasuk tanah kelurahan sendiri yang disinyalir belum ada surat-suratnya Pak itu bagaimana Pak tangkapannya Pak? nah kalau aset salah itu udah bohong benar kita aset sudah terdata semua Pak itu tidak termasuk aset karena itu memang ada tercerah di dalam eh sertifikat hak guna bangun hampir 1,8 hektare memang kalau itu kan pasus eh selama ini digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum hmm dan saya juga sebagai Pak Gula akan mempertahankan itu hmm kalau ini kan dikomersilkan hmm hmm di jual belikan hmm di kontrakin di apain jadi bukan orang yang butuh-butuh banget tinggal di situ yang orang butuh banget cuma segintiran aja gitu nah kalau sana memang saya saya pertahankan karena kan memang itu untuk kepentingan masyarakat kita di sana itu apa itu? eh lapangan bola lapangan bola ya karena itu mah gak bisa lah siapapun yang benung gitu termasuk puskesmas juga puskesmas juga puskesmas juga puskesmas itu aset kita tapi bukan aset dan memang gak ada di aset juga gak ada gitu gak ada di aset paling nanti bagaimana ya dibeli sama aset kan gitu kan gitu gak ada pembongkaran puskesmas siapa yang bongkaran puskesmas siapa yang bongkaran puskesmas gak ada rp2 rr2 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 rr1 rr2 rr2 mediasi rencana tanah yang disitu akan dijadikan apa kalau sebetulnya kalau pihak-pihak yang berkepentingan ke dia hanya cuman mau ngecek saja ngecek ukurannya tapi kalau keruntukannya ya saya rasa itu bukan hal yang mudah mungkin ya mungkin ya kapan taulah bahasa kasar begitu lalu rencana tadi yang diungkap sudah ada pemasangan pelang ataupun ada CCTV itu bagaimana tanggapan bapak nah masang CCTV saya tidak tahu saya baru tahu hari ini tadi kalau pelang memang dia yang sudah dibayar jadi Bapak yang dibayar nih satu rumah ini dia pelang nah disitu dibayar dia pelang jadi ini cuma itu gitu cuman yang apa saja itu jadi pelang tuh bukan buat keseluruhan kalau seluruhan seperti kaya-kaya ini berarti satu-satu yang sudah dibayarkan karena mungkin enggak ada patok banyak kenapa enggak ada batas atau patok apa-apa ya jadi begitu karena itu lumit sekali bukan dari pihak kelurahan atau BPN yang ngukur itu bukannya nah harusnya sih memang ada komunikasi dengan BPN atau kelurahan oknum berarti masangnya ya 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 masa pihak itu tadi sempat pihak yang membayar itu lalu informasinya warga sempat ditakut-takuti oleh beberapa nah yang aku takutin itu dari pihak bukan dan pihak yang sekarang mau membayar bukan karena ini kan ada dua kelompok siap dan orang-orangnya juga banyak disitu termasuk yang aku takutin itu yang punya aset banyak begitu dia yang akan menjadi provokator yang aku nakutin yang punya aset yang banyak itu dianulah warga itu sebetulnya kalau hasil bermediasi kemarin sebetulnya sudah sepakat warga satu meter satu juta satu juta jadi memang warga sendiri saya sadari memang warga sudah ada niat baik di tingkat baik cuman memang ini waktunya yang salah ada beberapa kali mediasi lebih kondusif ya kondusif lalu pak eh harapannya setiap maaf eh imbuannya seperti apa nanti ya imbuan saya yang pertama adalah warga sabar sabar ya tidak akan semudah apa yang dibayangkan udah aktivitas seperti semula kan gitu kalau memang menunggu hasil keputusan ya tunggu keputusan tapi kalau memang hasil kemarin kesepakatan mediasi ya silahkan dikomunikasikan lagi ancamannya bila mana Bapak mohon maaf belum bisa menjembatani akan melakukan demo lebih besar lagi itu tanggapannya berusaha sih saya kemampuannya terbatas kemampuannya terbatas kalau saya suruh menjaga mereka sudah main buku mereka sudah main traktor mereka sudah apa-apa kita mau ngapain kan begitu saya sebatas bisa ya kalau mereka mau ngomong sama kita ya kita sarankan kalau saya sudah menyarankan kemarin ya walaupun yang sudah dibayar nantilah habis luarankan saya sudah sarankan begitu walaupun yang saya sudah sampaikan toh setelah hasil rapat mungkin Budesi pengacaranya Delio ini dengan mereka saya sampaikan kasihlah kesempatan mereka untuk sampai habis lebaran tapi ya itulah makanya saya bilang kemampuan saya kan terbatas saya harus begini karena ya kalau mereka punya program sendiri saya harus ngapain gitu kan susah kan ya kalau saya harus masyarakat saya suruh demo jangkai juga enggak lucu harusnya menunggu permasalahan selesai ya Pak ya iya memang saya bilang nanti nunggu habis lebaran seluruh setelah yang dibayar nih habis lebaran barulah ini memang ini cuma momennya saja Pak mohon eh maaf pelang itu masih ada di sekitar dekat kelurahan Pak nanti seperti apa Pak biar tidak memancing di depan rumahnya depan rumahnya ya depan penggarap itu di depan penggarap itu jadi sudah komitmen itu jadi bukan di belakang ya di samping di rumah yang dibongkar satu jadi memang ada masyarakat dan gitu memang cuma itu jadi yang Mbak Yusdi bayar di taruh di taruh apa namanya di taruh pelang misalnya terima kasih Pak luramurtado Assalamualaikum Waalaikumsalam ya sama sama Mas terima kasih banyak baik-baiklah mas bisa didiatif sama menyikapi ini karena semata-mata ini cuma momennya aja yang salah makasih Pak tadi itu ada Bender-bender yang salah itu Jangan di Siap Terima kasih pak